Makan bersama keluarga dan tetangga, juga dengan saudara bersama-sama di saung pedesaan. Bahan-bahannya sudah disiapkan, tinggal memasaknya saja yang enak. Pertama, goreng dahulu tempe yang sudah iris-iris. Digoreng sampai matang, diangkat. Minyaknya jangan dibuang, lanjutkan dengan menggoreng ikan teri yang sudah cuci bersih. Sebelum ikan terinya matang, masukkan bawang merah yang sudah iris-iris secukupnya. Tenggelemkan di minyak yang panas sampai matang. Sebelum matang, tambahkan cabai merah besar yang liris-iris. Masak sampai matang. Tiriskan. Di tempat lain, kita tumis bawang merah dan bawang putihnya dengan minyak panas dan apinya kecil saja. Setelah bawangnya layu, masukkan lengkuas jahe dan serai yang sudah dikeprek. Masukkan juga daun salam. Di aduk-aduk sampai harum. Lanjutkan. Ceburkan 100 gram bunga pepaya yang sudah dicuci. Di aduk sedikit sampai tercampur. Selanjutnya, masukkan cabai rawit merah dan rawit hijaunya. Sesuai dengan selera. Perada rasa asam manisnya, masukkan asam jawa dan gula merah. Di aduk-aduk lagi sampai gulanya larut. Lanjut. Di sini kita menambahkan 150 gram jagung manis. Di aduk sebentar. Setelah jagungnya tercampur, siramkan 150 ml air bersih. Masukkan 1 sendok makan garam dan 1 sendok teh kaldu ayam. Di aduk lagi sampai bumbunya tercampur. Biar rasanya lebih segar, masukkan 2 buah tomat yang sudah diiris-iris. Di aduk lagi sampai tercampur. Lanjutkan tempe gorengnya. Di aduk-aduk lagi, biar bosan mengaduknya. Terakhir, cemplungkan ikan teri yang sudah digoreng. Di aduk lagi sampai tercampur semuanya. Ini terakhir ngaduknya, supaya tidak bosan ngaduk mulu. Setelah ini matang. Siap diangkat. Taruh di piring. Sebelum disajikan ke orang lain, cobain dulu. Wah, enak banget. Boleh disajikan bersama keluarga dan tetangga. Di sawah enak banget nih. Lihat pemandangan. Apalagi nasinya panas, tambah sambal. Wah, enak banget. Pasti bikin nagih lagi.